Vaksinasi COVID-19 kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Layanan vaksin pun semakin diperluas. Tidak hanya di fasilitas kesehatan, namun juga di gerai-gerai vaksinasi masak. Salah satunya seperti di warung kopi. Dengan suasana santai dan juga nyaman, pengunjung dapat menikmati layanan vaksin sambil menyeruput kopi. Semua orang yang menjadi sasaran vaksinasi sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebagai ikhtiar dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk mengakhiri pandemi agar hidup normal kembali. Pemerintah pun terus menggenjot vaksinasi COVID-19 di Aceh dengan memperbanyak gerai-gerai vaksin. Tidak hanya di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas saja. Namun di area publik seperti warung kopi menjadi tempat yang nyaman dan santai untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sambil menikmati kopi, pengunjung bisa mendapatkan vaksin COVID dan minum kopi gratis serta bonus sembako dari penyelenggara. Seperti yang terlihat di warung kopi 26 Premium Coffee yang terletak di kawasan Lampinung, Banda Aceh. Bekerja sama dengan Nikatan Dokter Indonesia Aceh dan Polda Aceh, setiap minggu pengelola warung kopi ini menggelar vaksinasi merdeka bagi warga umum serta pengunjung warkop. Mereka yang melakukan vaksin mendapatkan kopi gratis dan juga mendapatkan sembako. Menurut pemiliknya Fuadis Satria, apa yang dilakukannya merupakan inisiatif untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi demi menekan laju penyebaran COVID-19. Hampir semua pengunjung kita tanyakan sudah vaksin atau yang belum vaksin kedua. Jadi kita mengajak dengan menikmati kopi gratis dan minuman lainnya. Dan kita juga sediakan sembako. Masyarakat pun menyambut gembira vaksinasi yang digelar di warung kopi ini. Selain terlihat santai dan nyaman, juga tidak membuat warga menjadi takut karena kondisi yang nyaman. Sehingga warung kopi ini menjadi pilihan warga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Apalagi usai menerima vaksin, warga kembali bisa duduk-duduk santai sambil menikmati kopi bersemarkan dan juga keluarga. Orang mau vaksin itu kan pasti mendengar macam-macam ya, stres. Tapi saya rasa kalau dengan suasana seperti di premium ini, kita sambil sentai, sambil mengopi, atau berjengkrama dengan membawa keluarga akan lebih relaks. Sehingga juga akan mempengaruhi imunitas kita. Pemerintah bersama TNI Polri pun terus menggencarkan kampanye vaksinasi ini kepada masyarakat. Ponsek Syahkuala misalnya juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajak warga agar mau divaksin di manapun tempatnya. Dan warung kopi misalnya menjadi gerai vaksinasi merdeka karena masyarakat Aceh berkumpul di warung kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh. Alhamdulillah hari ini kita pelaksanaan vaksinasi masal merdeka yang ketiga kali untuk di Warkop 26 klasi premium. Di mana hari ini kita targetkan untuk sekitar 50 orang. Kita menyesuaikan dengan adanya Aceh, kita sebuah menyatu dengan masyarakat lewat warung kopi dengan tujuan menarik inisiatif dari masyarakat. Dan Alhamdulillah semenjak pertama kita laksanakan, Alhamdulillah berjalan lancar. Dan bisa kita katakan, antusias masyarakat cukup tinggi. Masyarakat selalu dihimbau untuk melakukan vaksinasi COVID-19 agar terciptanya health immunity serta berharap pandemi bisa segera berakhir.